Terhadap viral yang kami terima dari Bapak BKSK Kalimantan Barat Sehingga kami langsung ke TKP untuk mengejar kebenaran informasi tersebut Terhadap viral antara beruang yang lagi viral di Mersos Setelah hasil pemotauan kami di lapangan Memang kami lihat dan kami temukan Memang beruang itu kondisinya memang sangat kubus Untuk kejelasan daripada hal tersebut Orangkali bisa dijelaskan oleh dokter hewan Mengenai kondisi kesehatan daripada beruang tersebut Kapan turun lapangan dan berapa orang tim yang turun? Siapa-siapa aja dari ikan sepanjangnya Kami pada hari ini tanggal 10 Juli 2019 Berdasarkan surat tugas Pera Kepala Seksi SKB 3 Menajunkan tim berjumlah 7 orang Langsung dibimpin oleh Pera Kepala Seksi Terdiri dari Pak Sampsi sebagai leader Kemudian Pak Icuk, Pak Anton, Pak Gusmau, Ayu, Gusmau Dan Pak Gusmau, serta dokter hewan Pak Chatra Pertama kasih berkomunikasi dengan pihak dari Sinikasus Seperti apa sih Pak penginasannya? Hasil dari kami bertemu berbicara dengan pihak pengelola Kami tidak menemukan pihak pengelola Hanya bertemu sama people People, satwa yang viral itu Kami disambut dengan baik dan dijadaskan Sejelas-jelasnya apa yang menyebabkan Dari satwa tersebut yang viral di Medsos itu Sangat kurus Untuk kejelasan lebih lanjut Barangkali bisa dijelaskan Kapan informasi dari Medsos diterima oleh pihak BKSDA? Informasi dari Medsos Tanggal 9 kemarin Melalui media sosial BKSDA Langsung kepala-pala yang memuatkan Seksi konservasi B3 untuk mengecek lapangan Terkait dengan komentar warga dan sebagainya Ada imbawan dari BKSDA ini? Terhadap video viral Foto viral beruang madu Untuk Masalah ini Belum Belum di Belum ada kejelasan Mengenai Bahwa Terhadap masyarakat itu Karena kami ingin membuktikan dulu Membuktikan dulu kebenaran Apa yang kami lihat nanti di lapangan Setelah ini baru kami menjelaskan secara detail Maksudnya dugaan sementara kan video itu apakah dari pengunjung SINKA atau memang temuan dari petugas? Dugaan sementara Untuk dugaan-dugaan sementara berdasarkan dari Ngecekan informasi Ngecekan informasi Itu dari pengunjung Pengunjung yang berkunjung Pengunjung yang berkunjung ke SINKA itu Yang melaporkan ke media sosial Biasa dekat Biasa dekat Biasa dekat Udah sejak tiga je Soalnya susah nak ambil Dari Brigip Ya